Cincin maut jelit 28. Aku akan segera memberitahukan kepada pemimpin suara langkah kaki yang ramai bergema memecahkan keheningan kemudian tampak lenghuan berlari masuk ke dalam kuil sambil berteriak nyaring, pemimpin, komandan Li telah kembali, komandan Li telah kembali, gadis itu tertawa hambar. Aku tahu, silakan komandan Li untuk masuk ke dalam para jago yang semula duduk di dalam ruangan kuil serentak bangkit berdiri dan berdiri berjajaran di tepi ruangan, baru saja lenghuan akan menyusul ke depan, Li Bun yang telah berjalan masuk dengan langkah lebar. Sambil menjura serunya, pemimpin hamba telah datang terlambat, gadis itu menggelengkan kepalanya berulang kali, komandan Li, kalau cuma terlambat pulang sih tak menjadi soal, yang ku kuatirkan adalah bila mana urusannya menjadi berantakan bagaimana? Bagaimana keadaannya? Apakah menguntungkan bagi kita pemimpin, ujar Li Bun yang dengan suara dalam, kali ini hamba tak tega mempergunakan suatu penyiksa diri sebelum berhasil menangkap Kuan Hong? Andai kata Leng Hong ya benar-benar mengajak hamba bertarung entah bagaimanakah akibat selanjutnya, oh 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 oh, konon kau telah mengorbankan nyawa dari kedua belas orang Toyu, Li Bun yang menghela nafas sedih. Seandainya tidak mempergunakan care ini bagaimana mungkin aku bisa memperoleh Kuan Hong pemimpin, harap Kasudi menjatuhi hukuman atas kelalaian dari hamba ini, hamba bersedia menerima hukuman macam apapun jua, dengan gemas gadis itu mengepalkan sepasang tinjunya dan diulapkan di tengah udara, kemudian sambil mencorong sinar kebuasan, dia berseru dengan perasaan dendam, Lengilah pelajaran berdarah, inilah pelajaran berdarah suatu perubahan wajah yang menyeramkan, segera terlintas di atas wajah si nona yang dingin, sekujur tubuhnya gemetar keras, setelah merasakan gejolaknya perasaan berapa saat, pelan-pelan dia baru menjadi tenang kembali. Katanya dengan sedih, dendam kesumat ini tak pernah akan Tin Chu Hoa lupakan untuk selamanya, Komandan Li, kau jangan bersedih hati, sebelum terbitnya terang tentu akan mengalami kegelapan, setelah hujan badai akan terbitlah hari yang cerah, asal kita bersatu padu, semangatnya berkobar, sudah pasti kekuatan Jit Guatsan akan berhasil kita runtuhkan, Untung saja kita berhasil menyekap Kuan Hong, inilah suatu nilai yang diperoleh dari pengorbanan Toyo semua benar kata Li Bun yang dengan suara dalam, Komandan, segala pengharapan kita sekarang kuletakan di atas bahumu gadis itu manggut-manggut. Kau pun mempunyai separuh tanggung jawab, aku Tin Chu Hoa telah mempersembahkan jiwaku untuk liusah Bun, asal aku masih hidup, sudah pasti akan kupikul tanggung jawab ini oh oh oh, pemimpin, kau terlalu agung seruli Bun yang dengan perasaan terharu. Tin Chu Hoa tertawa sedih. Ini merupakan tugas dan kewajibanku, seseorang yang dilahirkan dia sudah menetapkan garis kehidupan sendiri, asal kau membawa tongkat keberanian yang akan menuntunmu untuk maju, segala persoalan pasti akan diselesaikan titik pemimpin nitpeng yang berambut uban bangkit berdiri, jenggotnya yang putih bergetar keras karena emosi, setitik rasa terharu melintas di atas wajahnya dan mengapal tinjunya keras-keras. Kemudian sambil menghantam tanah keras-keras, dia berseru dengan suara dalam, atur altar dan gusur kemari Kuan Hong Baik Tin Chu Hoa mengiakan, Komandan Li, silahkan kau melakukan hal tersebut Li Bon yang segera tersadar kembali dari penderitaannya, menyaksikan anggota Li Usah Bun yang semuanya gagah perkasa dan setia sampai mati, saking terharunya hampir saja air metu bercucuran. Atur meja altar dan undang kehadiran para leluhur serunya dengan metu yang nasah. Buru-buru Leng Huan dan tiga orang lelaki itu menggotong keluar sebuah meja serta tempat abu leluhur, lalu setelah memasang hiu, mengikuti memasang dua batang lilin. Dengan penuh rasa hormatin Chu Hoa memasang sebatang hiu sementara para jago berdiri tenang di tempat semula dengan wajah serius, agaknya mereka merasakan hatinya sama-sama berat. Bawa kemari Kuan Hang bentak li bun yang dengan suara lantang. Dari luar ruangan berkumandang suara langkah manusia, Kuan Hang digusur oleh dua orang lelaki kekar telah berjalan masuk ke dalam ruangan, saat ini wajahnya pucat, kegagahannya di masa lalu seolah-olah sudah pudar. Bunuh dia, bunuh dia teriakan-teriakan gusar penuh emosi berkumandang dari mulut setiap orang, suaranya nyaring seperti suara guntur yang menggelegar di angkasa, sementara wajah mereka pun diliputi oleh perasaan gusar dan dendam yang tebal, sorot meti mereka pun memancarkan sinar berapi-api, seakan-akan hendak membakar Kuan Hang sampai lumer. Raut wajah Kuan Hang amat kusut dan letih, menyaksikan kemarahan orang-orang itu, rasa ngeri menghadapi kematian mendekati perasaannya, dia seolah-olah menyaksikan dirinya mati secara mengenaskan. Terbayang akan kematian, dia menjadi bergidik, dia menjadi kehilangan kegagahannya di hari-hari biasa. Dengan perasaan putus asa, lalu pikirnya, dia burung Hang sudah jatuh ke tanah, seekor ayam pun tak bisa menandinginya, tampaknya aku memang lebih tak berharga daripada seekor ayam sementara dia masih melamun, mendadak. Kuan Hang seruan nyaring bergema memecahkan keheningan. Kemudian tampak Tin Chu Hoa dengan sorot metu dingin dan wajah penuh kesedihan bercampur marah berkata lantang. Kuan Hang, tahukah kau hari ini adalah hari apa dengan perasaan takut Kuan Hang mendongakan kepalanya, rasa takut menyelimuti wajahnya, tapi dia tak ingin memperlihatkan kelemahan tersebut. Dengan angkuh dan nada sengit serunya, hari apa masih ingatkah kau pada hari ini, ayahmu telah menumpah segenap anak murid dari liusah bun YAA, pada hari inilah sepanjang hidup aku tak pernah akan melupakan hal ini suaranya seperti seorang sedang mengigau, suara yang lirih dan gemetar bagaikan suara sukna gentayangan dari neraka. Kuan Hang merasakan sekujur tubuhnya gemetar keras, hampir saja dia dibikin mati ketakutan oleh ucapan tersebut, sebab di dalam pendengarannya suara tersebut tak mirip suara manusia, melainkan suara rintihan setan iblis dari neraka. Kuan Hang gemetar keras dia pun seakan-akan terbayang kembali peristiwa berdarah yang dilakukan ayahnya dalam markas besar liusah bun. Membayangkan darah yang berceceran, tiba-tiba saja timbul perasaan angkuh dan tinggi hati dalam hati kecilnya, sebab begitu banyak manusia tewas semua di tangan ayahnya. Akhirnya dia tertawa terbahak-bahak dengan perasaan bangga, serunya lantang, haa.haa.haa.ayahku adalah seorang gembong iblis, apa artinya cuma membunuh beberapa orang, paras mukatin cuhoa berubah hebat. Tidak terhitung. Tapi dendam ini haruslah dituntut balas, Kuan Hang, tahukah kau apa yang hendak dilakukan oleh orang-orang liulah bun kami terhadapmu? Ketahuilah hal ini bukan sesuatu yang enak dirasakan, Kuan Hang segera meludah. HMM.Tin Cuhoa, kau bukan seorang manusia yang punya nyali, kalau punya keberanian carilah ayahku, apa artinya hanya marah-marah kepadaku saja? HMM, aku percaya kau tak punya keberanian tersebut, sebab tiada orang di dunia ini yang bisa menandingi ayahku, aku dapat menunggu sampai ayahmu datang, kata Tin Cuhoa. Apa? Kau hendak menunggu ayahku seru Kuan Hang dengan wajah tertegun? Benar kata Tin Cuhoa dingin ayahmu sudah berhutang terlalu banyak kepada liusah bun kami, hutang berdarah pada 20 tahun berselang pasti akan kutuntut kembali malam ini, Aku memang sedang menantinya untuk sekalian ditagih sekujur badan Kuan Hang gemetar keras. Kalau begitu kak sengaja menangkapku untuk memancing ayahku datang kemari, aku adalah Hoang Taikons memancing ikan yang mau yang terpancing, kata Tin Cuhoa hambar. Pemimpin tiba-tiba libun yang berseru sambil maju ke depan, laksanakan hukuman, Tin Cuhoa berkerut kening, lalu serunya, persembahkan alat upacara dari antara kelompok manusia, pelan-pelan berjalan datang seorang lelaki kekari yang tinggi besar di tangan kirinya memegang buah cawan tembaga sementara di tangan kanan membawa sebuah pisau belati yang tajam, hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya, sementara tindakannya selangkah demi selangkah mendekati Kuan Hang. Kalian mau apa seru Kuan Hang dengan suara gemetar? Akanku korek hatimu untuk dipersembahkan dihadapi abu leluhur perguruan kami, kata lelaki itu dingin. Kuan Hang tidak menyangka kalau dia bakal mati cepat, dengan putus asa dia menghela nafas panjang, tiba-tiba saja seluruh kesombongannya punah, setakan akan berubah menjadi seseorang yang lain. Ia menunduk sedih, lalu berkata penuh dengan penderitaan, kalian tidak adil jika bersikap seperti ini kepada diriku, oya aja ngektin cuho asini selantas tindakan macam apakah yang kau anggap sebagai baik Kuan Hang menunduk sedih, katanya lemas. Bukan aku yang memusnahkan perguraan Liusah Bun, karenanya itu merupakan perbuatan yang amat tidak adil ke Luh Kuan Hang dengan kepala tertunduk lemas. Kembali tin cuho a tertawa dingin. Hehehe, perguruan Liusah Bun yang bermarkas di Bukit Jit Guatsan, sama sekali tidak mempunyai permusuhan ataupun perselisihan apapun dengan berbagai perguruan lain, tapi ayahmu HMM, demi mewujudkan ambisinya untuk menguasai seluruh kolong langit, hanya di dalam semalam saja telah menciptakan suatu pembunuhan yang begitu brutal dan tidak berperih kemanusiaan, apakah perbuatannya ini pun adil setelah berhenti sejenak dengan kemarahan yang masih berkobar-kobar, dia berkata lebih lanjut, tin cuho a bukan seorang manusia yang tidak bisa membedakan mana yang budi dan mana yang dendam wahai Kuan Hang agar kau merasa puas dan lega, lebih baik kita tak usah membicarakan soal adil atau tidaknya lagi, bukan itu yang paling penting dia ulapkan tangannya kepada lelaki berbeitip itu sambil erunya lantang, berikan pisau belati itu kepada ku kau titik Kuan Hang agak gemetar. Melihat tin cuho a hendak membunuhnya dengan tangan sendiri, konta saja hatinya menjadi dingin separuh, diam-diam dia menghela nafas panjang, kemudian sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa getir dia bergumam. A-a-a-ai, nampaknya nasibku harus berakhir dalam keadaan seperti ini, rupanya dia sadar bahwa kematian tak bisa hindari lagi malam ini, sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat, namun toh sekujur badannya gemetar keras sekali, bayangan kematian seolah-olah mulai menghantui benak Kuan Hang sehingga membuatnya merasa ketakutan setengah mati, keadaannya sekarang sedikit pun tak mirip sebagai seorang jagoan dunia persilatan. Dengan perasaan tidak habis mengerti, laki-laki tersebut menyerahkan pisau belatinya ke tangan tin cuho a. Dengan pandangan setajam sembilu, gadis itu memandang sekejap pada belati yang berada di tangannya, kemudian sambil mengulungkan sekulung senyuman, dia berkata, Kuan Hang, sekarang aku akan mulai turun tangan segulung angin dingin berhembus lewat di tengah udara, tahu-tahu tin cuho a telah menggerakkan tangannya secepat kilat menyambar rambut Kuan Hang dan memapasnya sebagian hingga tersebar ke atas tanah. Kuan Hang menjadi tertegun, kau tidak membunuhku dia berseru keheranan. Sambil menggenggam rambut, pelan-pelan tin cuho a masukkan potongan rambut tersebut ke dalam sebuah bokor yang terbuat dari tembaga, lalu dengan wajah serius dia perintahkan lelaki tersebut mempersembahkan bokor tembaga tadi ke depan meja altar le'i uhur. Tindakanku ini sangat adil bukan seru perempuan itu kemudian dengan suara dingin aku telah menggerakkan rambutmu sebagai pengganti kepala, kalaupun tak akan mengatakan apa-apa lagi sekarang, nah Kuan Hang, budi dan dendam di antara kita sudah selesai, apalagi yang inginkah sampaikan terima kasih banyak atas kebesaran jiwa nona yang telah mengampuni jiwaku, kata Kuan Hang dengan perasaan emosi bila ayahku datang nanti, aku pasti akan membeber keadaan yang sebenarnya kepada beliau, akan kuberikan budi kebaikan serta kebenaran jiwa pemimpin tin terhadap keluarga Kuan kami tin cuho a mendengus dingin. HMM walaupun kak sudah kulepaskan, bukan berarti aku bersedia melepaskan ayahmu. Kuda lantas mengulapkan tangannya dan menitahkan dua orang lelaki kekar untuk menggusur pergi Kuan Hang. Di saat bayangan punggung Kuan Hang baru lenyap dari pandangan mata, mendadak berkumandang suara ringkikan kuda dari balik kegelapan sana, menyusul kemudian nampak seekor kuda berlarian mendekat dengan kecepatan di luar dogaan buru-buru lenghuan memburu ke muka sambil menegur. Siapa yang datang kuda yang sedang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, menyusul kemudian nampak seseorang melayang turun dari atas punggung kuda, dia adalah seorang pemuda tampan. Permisi serunya sembari menjura, aku datang untuk bertemu dengan pemimpin kalian, HMM siapakah kau dengus lenghuan gusar? Perlakuan kasar ini segera membuat paras muka anak muda itu berubah sedingin es, bila pemimpin kalian telah bertemu denganku, dia akan segera mengetahui siapakah diriku ini, kau cukup melaporkan saja kedatanganku lenghuan mengira pihak lawan adalah musuh yang dikirim pihak Jit Guatsan, apalagi ketika dilihat ria pihak lawan enggan menyebutkan nama serta asal-usulnya, amarahnya semakin memuncak. HMM nampaknya kau serombongan dengan orang Shikwan tersebut, bentaknya gusar, bagus, bagus sekali, kedatanganmu memang sangat kebetulan, aku lenghuan memang khawatir bila kalian si anak kura-kura tak berani datang, sungguh tak ku sangka kasih bocah berani kemari untuk menghantar kematian, tampaknya dia berniat untuk melawan pemuda tersebut, sambil melompat ke depan, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan dengan kekuatan dasyat, gerakan tubuhnya juga cepat bagaikan sambaran kilat, jauh di luar dugaan pemuda itu. Menghadapi ancaman yang datang, pemuda tersebut segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 rupanya beginilah kere pihak liusah bun menyambut kedatangan sahabatnya, suatu pertarungan sengit segera berkobar di situ, kepalan, telapak tangan dan tendangan saling menyambar tiada hentinya, kedua belah pihak sama-sama dibikin terkejut oleh kelihayan lawannya, tentu saja yang paling terkesiap adalah pihak lawan. Sementara itu, semua orang yang berada dalam ruang kuil sudah meresakan pula keadaan yang tak beres, apalagi setelah mereka pasang telinga dan menangkap suara berlangsungnya pertarungan sengit. Tin Chua segera berseru kepada li bun yang. Komandan Li, coba kau lihat siapa yang datang baik setelah menyahut, li bun yang segera membalikan badan dan lari menuju keluar. Tapi begitu tahu siapa yang datang, dia menjadi terperanjat lalu bentaknya keras, tahan waktu itu, lenghuan sudah kehabisan tenaga sehingga peluh dingin jatuh bercucuran, buru-buru dia melepaskan sebuah pukulan sambil melejit ke samping. Dengan wajah penuh kemarahan, li bun yang melotot sekejap ke arahnya, kemudian mendamprat. Kau sudah lupa rupanya, masa dengan cuan penolong dari li usah bun kita pun berani berbuat kurang ajar. Kemudian sambil buru-buru menjurah katanya lagi, Liyong Xiaohiap, harapka sudi memaafkan kesalahan anak buah kami ini. Tanda seru Liyong Tian Im tertawa hambar, ah 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 tidak menjadi soal saudara ini setia dengan tugas kepandayan silatnya juga lumayan, sampai aku sendiri pun menjadi tertarik dan ingin mencoba kemampuannya, justru akulah yang seharusnya minta maaf kepada komandan Li, li bun yang tertawa terbahak-bahak. Ha ah 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 ah, ha ah, Liyong Xiaohiap, silahkan tuan masuk ke dalam, pemimpin kami berada di dalam, si iahkan, buru-buru Liyong Tian Im mengulapkan tangannya apula. Mereka berdua berjalan masuk ke ruang tengah bersama-sama, sementara semua orang yang berada dalam ruangan tersebut menunjukkan sikap tercengang dan keheranan, beratus pasang metu bersama-sama dialihkan ke arah Liyong Tian Im. Buru-buru Tin Chuhoa bangkit berdiri pula sambil berseru, saudara Liyong maaf atas kelancangan kami Liyong Tian Im tertawa hambar. Pemimpin Tin, mengapa kau belum mengadakan persiapan apa-apa? Pasukan besar kemungkinan sudah hampir tiba di sini bayangan manusia yar, terbias oleh cahaya, meninggalkan bayangan yang memanjang di atas tanah, semua anggota liusah bun yang berkumpul dalam ruangan bersama-sama memandang wajah pemuda yang bernama besar ini dengan wajah serius. Sorot metu semua orang rata-rata menunjukkan semacam sikap hormat dan kagum terhadap jago muda tersebut, kendati pun tidak menunjukkan sesuatu perkataan, namun dari sikap serta gerak-gerik mereka, dapat diselami sampai di manakah rasa hormat mereka terhadap jagoan muda ini. Sambil mengulapkan tangannya Tin Chu Hoa berseru, It Peng, ambilkan air teh untuk Leong Sau Hiap Baik, pemimpin It Peng menjawab dengan hornat. Pelan-pelan Leong Tian Im menggerakkan tubuhnya, sementara sorot matanya pelan-pelan dialihkan ke wajah setiap orang yang berada di sini, tiba-tiba dia menghalangi It Peng sambil berkata dengan serius, Saudara It, jangan sungkan-sungkan, kita berdua adalah orang sendiri, tidak tukas LT Peng Serius Leong Sian Seng telah melepaskan buli setinggi bukit untuk Leong Sahun kami, selain perangan hormat kami di sini pun hanya ada air teh sebagai pengganti arak untuk menyampaikan perasaan kagum dan hormat kami terhadap Leong Sian Seng, aku tahu tentang soal ini ucap Leong Tian Im terharu, Saudara It, waktu tidak mengijankan kita untuk membicarakan soal tidak berguna lagi. Sebentar lagi Kuan Lok KHI dari Leng Hongya akan tiba di sini bersama sejumlah jago lihai dari Bukit Jit Guatsan, kali ini mereka muncul dengan kekuatan yang besar ini berarti mereka bermaksud untuk mendapatkan suatu hasil, sekarang lebih baik kita mengirim jago-jago lihai untuk memukul mereka lebih dulu, bila urusan di sini telah usai, nah saat itulah kita baru kita minum-minum sampai puas, sekilas perasaan benci dan dendam melintas di atas wajah Tin Chuhua katanya kemudian, jika orang-orang dari Jit Guatsan benar-benar berani mengejar sampai di sini. Kendatipun malam ini liusah pun harus tumpas habis kami akan menyuruh dia mengerti bahwa orang-orang liusah pun bukan manusia yang gampang diusik, Leong Tian Im kembali tertawa hambar. Pemimpin, harapkah siapkan orang-orang itu segera, tak sampai satu jam kemudian Kuan Lok Khi akan sampai di sini. Pemimpin seru libon yang sambil maju selangkah ke muka, harapkah segera menurunkan perintah, sudah hampir 20 tahunan liusah pun mengasingkan diri dari keramaian dunia, selama 20-an tahun ini, penderitaan dan hinaan yang kami terima cukup besar, akhirnya kesempatan yang kita nantikan telah tiba, suatu perjuangan dalam kesulitan akan menguji kita semua, kami bersedia mempertaruhkan jiwa raga dan darah kami untuk mempertahankan keutuhan liusah pun, pemimpin, pelajaran di masa lampau sudah lewat. Sekarang kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, dengan gagah dia mengutarakan perkataan itu, yang mana segera membangkitkan semangat juang di hati setiap orang, serentak segenap anggota liusah pun menunjukkan ketekadan masing-masing. Serentak mereka meloloskan senjata masing-masing dan diayunkan ke udara, kemudian serunya hampir bersama, pemimpin, kami bersedia sehidup semati denganmu sekilas senyuman terlintas di atas wajah tin cuhoa yang dingin dan menyeramkan itulah senyuman haru, dua titik air matu jatuh berlinang membasai seluruh wajahnya, dengan suara gemetar dia berseru. Baik, baik. Tin cuhoa merasa berterima kasih atas kebulatan tekat kalian untuk mendukungku, asal kalian tidak menganggapku sebagai seorang wanita. Aku bersedia mengeluarkan darah segarku untuk mencuci bersih air biang menimpa perguruan liusah pun kita, menuntutkan balas bagi kematian anak murid perguruan kita, titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya, sekilas lintas ia terbayang kembali akan keadaan mengerikan yang menimpa perguruan liusah pun, dia seolah-olah menyaksikan kembali genangan darah yang mengalir di atas tanah, melihat tumpukan mayat yapak berserakan di sana-sini. Akhirnya setelah menghela nafas sedih dia berkata kembali, 20 tahun bukan suatu waktu yang pendek, tapi toh bisa kita lalui dengan begitu saja, kini musuh tangguh sudah hampir datang kemari, segera akan berdiri di hadapan kita, kesempatan untuk membalas dendam, akan segera lenyap dengan cepat saudara sekalian, kerahkan kekuatan kalian, perlihatkan keberanian kalian dan balaskan dendam saudara-saudara kita yang telah gugur, Aku Tin Chu Hoa akan sehidup semati dengan kalian, tentu saja pertarungan ini merupakan suatu pertarungan yang paling sulit, karena musuh berjumlah sangat banyak, apalagi merupakan jago-jago kelas satu dari dunia persilatan, tapi kalian tak usah takut, asal mempunyai keberanian, kita bisa satu lawan satu, satu lawan seratus dan kemenangan akhir berada di tangan kita. Dengan suara yang dalam dan sedih dia mengucapkan perkataan tersebut penuh gagah berani, melelahkan air matu dengan penuh penderitaan oleh karena itu banyak diamati anggota liusah bun yang melelahkan pulair matanya, mereka bersumpah hendak membalas dendam, untuk sesaat suasana di dalam ruangan menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Pemimpin, kami akan setia kepadamu sampai ke titik darah penghabisan, entah sejak kapan anak murid liusah bun berseru bersama-sama menyatakan kebulatan tekadnya, memperlihatkan semangat jantan mereka yang berani menentang maut. Dengan amat teliti Tin Chu Hoa berkata, Baik, Aku Tin Chu Hoa mengucapkan selamat atas semangat jantan kalian semua dia melirik sekejap ke arah It Peng, lalu berkata lagi, It Peng, kau bertanggung jawab pada sayap kiri, yang paling penting jangan membiarkan orang-orang Jit Guatsan menyerbu masuk ke dalam kulil ini, tanggung jawab ini sangat berat dan kau harus menghadapinya dengan hati-hati hamba akan mempertaruhkan dengan jiwa ragaku, pasti tak akan membuat pemimpin jadi kecewa kata It Peng sambil membungkukan badannya memberi hormat. Bagus sekali dengan gembira Tin Chu Hoa berseru, pergilah sekarang, bawa serta orang-orangmu untuk melakukan persiapan It Peng merupakan seorang panglima kawakan dari liusah bun terhitung pula sebagai seorang bubun yang bernyali besar, dia menerima perintah dan segera mengundurkan diri, lalu memimpin anak buahnya bernama sama mundur dari ruangan. Kembali Tin Chu Hoa memandang sekejap ke arah Leng Huan kemudian katanya, Leng Huan ilmu silat dari liusah hun, sekarang aku akan menitahkan kepadamu untuk berjaga di sayap kanan, tugas dan tanggung jawabmu sama dengan L.T Peng, hanya boleh BFCFH tak boleh gagal. Hamba tahu, harap pemimpin berlega hati sahut Leng Huan serius. Dia mengulapkan tangannya, segenap anggota yang masih tersisa dalam ruangan segera mengundurkan diri dengan mulai membungkam. Leng Huan memandang sekejap ke wajah semua orang dalam-dalam, kemudian baru mengundurkan diri dari situ. Pemimpin ketika liusah bun yang menyaksikan semua orang sudah mendapat pekerjaan, hanya dia seorang yang tidak diutus, hatinya menjadi amat gelisah, cepat dia melompat maju ke depan dan berseru dengan gelisah, bagaimana dengan diriku? Tugas apa yang aku pemimpin bebankan kepada Kutin Chu Hoa tertawa ringan? Kau sudah lelah menempuh perjalanan jauh, sekarang tak usah bertarung bagi liusah bun. Kini aku tidak memperkenankan kau untuk turun serta dalam pertempuran ini, malah tugas dan tanggung jawab yang hendak ku bebankan kepadamu jauh lebih besar daripada siapapun juga titik tugas apalibon yang segera berkerut kening. Kau bersama aku tetap berada di sini sambil menunggu kedatangan Kuan Lok Kahi, kata Tin Chu Hoa dengan wajah serius, aku hendak menjumpai Leng Hongya dan Kuan Lok Kahi di sini, coba bayangkan, seandainya aku seorang diri bagaimana mungkin bisa menghadapinya? Oleh karena itu tugas dan tanggung jawabmu sesungguhnya berat sekali, kini, di dalam ruangan hanya tinggal li bun yang, Liong Tian Im dan Tin Chu Hoa, mereka bertiga saling berpandangan sekejap kemudian Tin Chu Hoa berkata kepada Leng Tian Im, sambil menjurah, beruntungnya Liong Sau Hiap datang memberi kabar bahkan bersedia membantu kami untuk membebaskan diri dari kesulitan, budi kebaikan ini akan kami ingat selalu di hati, selama kami berkelana, di suatu ketika seluruh anggota perkumpulan kami akan membalas budi kebaikan tersebut, Liong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali. Ucapan pemimpin Tin Kelewat Serius sebagai sesama anggota persilatan tidak seharusnya kalau kita bersungkan-sungkan, kini musuh besar berada di depan mata, Leng Hongya dan Kuan Lok KHI juga merupakan jagoan IHI yang berilmu tinggi, bila kita tak berhasil mendapatkan suatu siasat baik untuk mengatasi hal ini, rasanya sulit untuk memukul mundur musuh. Libon yang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 titik betui, sudah seharusnya pemimpin membeber rencanamu dalam menghadapi serabuan musuh. Tin Chu Hoa memutar sebentar sepasang biji matanya, serem tetan cahaya matu yang dingin menggidikan mencorong keluar dari balik matanya, dengan wajah berubah menjadi amat serius katanya, aku ingin memancing Kuan Lok KHI dan Leng Hongya masuk dalam ruangan ini, tempat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita, seru Libon yang tak habis mengerti. Tin Chu Hoa menghembuskan napas panjang. Walaupun kerjasama kita bertiga belum tentu bisa mengungguli Leng Hongya dan Kuan Lok KHI, tapi untuk merobohkan kami pun bukan sesuatu yang gampang, aku rasa waktu itulah kita baru mengajak mereka membicarakan soal syarat, membicarakan soal syarat Libon yang terkejut, jagoan lihai dari Jit Guatsan amat banyak, Kuan Lok KHI juga merupakan seorang manusia yang amat berbahaya, bila kau hendak membicarakan soal pertukaran syarat dengannya, hal ini sama artinya dengan ingin berkomplot dengan serigala, itu mah tergantung soal posisi, lihat saja siapa yang menempati posisi di atas angin kata Tin Chu Hoa dengan rencana matang di dalam benak. Pada saat iulah, It Peng berlari masuk dari luar ruangan sambil menghampiri Tin Chu Hoa kemudian serunya, pemimpin, musuh sudah mulai nampak dari depan sana Tin Chu Hoa manggut-manggut. Ehm aku sudah tahu, baik-baiklah mempertahankan sayap kiri, sebelum ada perintahku jangan turun tangan secara sembarangan, jangan pula mengijankan siapapun mendekati sekitar kuil, nah pergilah. It Peng mengiakan dan segera mengundurkan diri dari situ. Tin Chu Hoa menang tak malu disebut jagoan wanita, kendatipun berada di depan ancaman bahaya maut, namun sikapnya masih tetap amat tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi yang makin memburuk di depan mata, ketenangannya ini membuat Leong Tian Im Dam Dia merasa amat kagum. Libun yang tiba-tiba dia berseru sambil tertawa getir, pertarungan ini merupakan suatu pertarungan antara hidup dan mati, aku ingin melimpahkan seluruh tanggung jawab ini ke atas tubuh kita berdua, H.M.M. Libun yang menjadi tertegun. Aku cukup mengetahui akan perasaan cintamu kepadaku, ucap Tin Chu Hoa sedih, Bun yang di saat yang begini krisis ini, kita sudah tiba masanya mengungkapkan semua perasaan hati kita secara berterus terang, Kendatipun kau belum pernah menunjukkan pernyataan apapun kepadaku tapi setiap kali melihatmu, aku dapat menangkap perasaan hatimu itu dari pancaran sinar matamu, Libun yang merasakan hatinya bergetar keras. Hamba tidak pantas, aku benar-benar tidak pantas untuk dijodohkan denganmu mungkin hati perempuan lebih peka daripada orang lelaki, karena itu meski El Bun yang tak pernah menyatakan perasaan cinta ya, Namun Tin Chu Hoa dapat merasakan akan hal ini, hanya kedua belah pihak sama-sama menyimpan perasaannya di dalam hati sehingga tak sampai diutarakan keluar. Dengan perasaan sedih Tin Chu Hoa berkata, Aai, kalau berbicara soal tak pantas, sesungguhnya akulah yang tak pantas untukmu, tahukah kau aku adalah seorang perempuan kotor yang telah ternoda kau adalah seorang yang maha agung, mengorbankan diri demi kepentingan perguruan liusah Bun, seru Libun yang dengan hormat pemimpin, walaupun dirimu telah ternoda namun dalam pandanganku kau masih tetap suci dan bersih, suci bagaikan bunga yang sedang mekar, semuanya sudah lewat dan tak usah kita bicarakan lagi, Bun yang sekarang aku harus memanggilmu dengan sebutan apa lirikan matanya ke wajah Libun yang penuh memancarkan rasa cinta yang mendalam. Kembali Libun yang menjadi tertegun sesudah termangu-mangu hampir setengah harian lamanya, akhirnya dia mengerti juga maksud hati dari perempuan itu, maka serunya agak emosi, Tin Chu Hoa merasakan hatinya amat te-e-a-cits, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat untuk merasakan dan menikmati panggilan yang penuh dengan perasaan cinta itu, tangannya yang putih pelan-pelan menyekair matanya yang membasai kelopak mata, dengan mulut membungkam dia mencoba untuk meresapkan panggilan yang penuh kemesraan tersebut ke dasar hatinya. Bun yang dengan berusaha menahan ketenangan hatinya dia berkata lagi, Pergilah ke depan sana, dan undanglah masuk Kuan Lok Kahi serta lenghongnya, ingat, hanya mengajak mereka berdua masuk kemari, aku dan Liong Sau Hiap akan menunggumu di sini, baik Libun yang hanya merasakan hatinya kesenangan, pelan-pelan dia membalikan tubuhnya sambil menggetarkan bibirnya, mulut yang kering serasa tersumbat, dia tak mimpi mengucapkan sepatah kata pun jua, akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan sedih, kobaran api cinta yang tumbuh di hati mereka mungkin sangat berharga dan bernilai tinggi, tapi seandainya jago-jago lihai dari Jit Guatsan tidak menyerbu datang, seandainya perguruan liusah pun tidak berada di ambang pintu kehancuran, mungkin perasaan cinta mereka berdua akan terpendam untuk selamanya dalam hati masing-masing. Walaupun mereka tidak pernah membicarakan soal cinta barang sepatah kata pun, namun perasaan batin kedua orang itu telah saling terpadu, telah saling bergetar keras, akhirnya api cinta berkobar juga dalam hatinya, mereka berdua akhirnya terungkap juga dari perasaan mereka berdua. Libun yang merasakan hatinya bergejolak keras, dengan segera berjalan keluar dari ruang tengah, ketika bayangan tubuh Tin Chu Hoa masih mencekam dalam benaknya, segulung ingin dingin segera menyadarkan kembali larinya dari lamunan. Langkah kaki yang mantap dan tegap menunjukkan kebulatan tekat dalam hatinya, dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi sekejap sekeliling kuil tersebut, tampak anak murid perguruannya telah mempersiapkan diri di sebelah kiri kanan kuil. Komau dan Li, pihak lawan berjumlah amat banyak, lenghuan berbisik lirih. Libun yang manggut-manggut. Keluarkan keyakinanmu untuk menjajah tin mereka pesannya. Dia menuju pula ke sayap kiri di mana It Peng berada, kemudian sambil menepuk bahwa lelaki berdarah perwira, serunya dengan suara perlahan, Saudara It, hadapi dengan berhati-hati, usaha kita semua menggantungkan diri kepadamu, merah padam sepasang metu It Peng setelah mendengar perkataan itu, serunya cepat, Komandan Li, tak usah khawatir, kami semua memang menunggu hari seperti ini, asal Kuan Lok KHI berani menyerbu kemari, aku It Peng akan menjagalnya paling dulu Saudara It, aku harus berterima kasih kepadamu, kau kelewat besar membangkitkan semangatku, bisik Libun yang dengan perasaan terdiam. It Peng segera menuding ke arah depan, kemudian bisiknya, Komandan Li, mereka telah datang di tengah kegelapan malam yang mencekam tiada sesuatu apapun yang terlihat, satu-satunya yang bisa dipakai untuk memberdakan adalah suara derap kaki kuda yang amat ramai dan menggetarkan sukma. Suara derap kaki kuda yang ramai itu kian lama kian bertambah mendekat, ibarat gegenderang perang yang dibunyikan bertalu-talu titik. Bayangan manusia pun bermunculan bagaikan sukma gentayangan tampak beberapa ekor kuda dilarikan mendekat dengan kecepatan amat tinggi, ketika semakin mendekat maka tampaklah Leng Hangya dan Kuan Lok Kahi memimpin empat orang jago lihai dari Jit Guatsan bergerak mendekat, di belakang mereka masih mengikuti puluhan orang lelaki berbaju hitam yang semuanya menyoren pedang panjang di pinggangnya. Ehem Kuan Lok Kahi mengulapkan tangannya sambil berteriak keras, Saudara Leng coba kau saksikan manusia-manusia yang pantas dibunuh itu, berani betul mereka membentuk barisan untuk menghalangi kita semua, HMM, Saudara Leng, bagaimana menurut pendapatmu atas situasi ini, di tengah kegelapan malam terdengar suara Kuan Lok Kahi yang dingin menyeramkan itu berkumandang di angkasa. Dengan sorot metu yang amat tajam Leng Hongya memandang sekejap ke sekeliling kuil, dia saksikan serentetan cahaya lentera muncul dari balik ruang kuil yang bobrok, bayangan lentera yang redup mendatangkan perasaan seram di hati siapapun. Seakan-akan ada sesuatu yang mengerikan mendesak di baliknya, sehingga sulit bagi orang lain menduga maksud hati lawan. Leng Hongya tertawa seram, lalu ujarnya. Musuh berada di balik kegelapan sedangkan kita di pihak yang terang, barisan semacam ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak kita semua, heheheheheheh. Lantas bagaimanakah menurut pendapat Saudara Leng dari balik suara tertawa dingin yang tak sedap tersebut? Leng Hongya dapat mengetahui kalau gembong iblis ini sama sekali tidak menaruh perasaan memandang tinggi akan dirinya, barusan bisa jadi ia malah memandang hina dirinya. Lantaran di cekam perasaan mendongkol yang berkobar-kobar, dia lantas mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 haaah. Saudara Kuan, lebih baik kau mengambil keputusan sendiri saja Kuan Lok Kahi bisa dianggap sebagai pemimpinnya kaum sesat, sudah barang tentu memiliki kecerdasan melebih siapapun, ia membenci Leng Hongya yang telah melepaskan orang-orang Liusah Bun sehingga mengakibatkan putra kesayangannya terjatuh ke tangan orang-orang Liusah Bun. Dia menganggap perbuatan Leng Hongya ini sangat hendak mengajaknya bergurau, oleh sebab itu dalam setiap tindak tanduk serta kera berbicaranya dia selalu merasakan perasaan amat tak puas. Akan tetapi, dia sendiri pun merupakan seorang manusia yang pintar, dia cukup memahami situasi yang sedang dihadapinya sekarang, walaupun Leng Hongya menaruh sikap yang amat tidak memuaskan namun dia pun tak berani mengusiknya secara sembarangan. Maka sesudah tertawa serta dia berkata, Saudara Leng, mari kita menyerbu masuk dan menolong putraku dan sekapan mereka HMM, Aku rasa tak akan segampang itu, jengek Leng Hongya dingin, Saudara Kuan, orang-orang Liusah Bun bukan manusia sembarangan, bila kita berani melakukan tindakan seperti ini, bisa jadi putramu akan dibunuh lebih dulu, Kuan Lok Kahi merasakan hatinya bergetar keras sesudah mendengar ucapan tersebut dengan cepat dia berseru, Jika anak Hong sampai menemui sesuatu musibah, Aku bersumpah akan memusnahkan seluruh anggota Liusah Bun dari Muka Bumi HMMM Saudara Leng, separuh bagian dari anak buahku telah ikut kemari hari ini bila kita harus menguiur waktu terus. Situasi sangat tidak menguntungkan bagi kita, ia berpaling dan ucapnya kepada keempat orang lelaki yang berada di belakang tubuhnya, cepat turunkan perintah kepada mereka bila pun Sanchu sudah melakukan sesuatu gerakan, kalian harus segera menyerbu ke dalam kuil dan menyelamatkan Kuan Hong lebih dulu, tindakan kalian harus dilakukan dengan cepat, keempat orang lelaki itu semuanya merupakan jago-jago lihai pilihan dari Kua Lok Kahi, mendengar ucapan tersebut mereka segera membalikan badan dan menghampiri beberapa puluh jago yang menanti dikejauhan. Dalam pada itu, Li Bun yang telah memeriksa keadaan jago-jago lihai dari Jit Guatsan tersebut dengan seksama, buru-buru dia memberi pesan kepada Yit Peng dan Leng Huan atas adakan apa yang harus dilakukan, kemudian dengan menunggang seekor kuda, dia berjalan menghampiri Kuan Lok Kahi dan Leng Hongya. Tatkala Leng Hongya menyaksikan Li Bun yang telah menunjukkan diri dengan alis matu berkenyit segera tegurnya, Komandan Li, hari ini sudah sepantasnya bila kita sudah hipersoalan sampai di sini saja Leng Sian Seng kata Li Bun yang ringan. Jangan kelewat mengucapkan kata-kata seperti itu, hati-hati kalau sampai membentur batunya, heeh-heeh dengan bangga Leng Hongya tertawa besar, Komandan Li, hari ini pun Hongya telah cukup memberi muka kepadamu, jikalau kau tidak memberi muka pula kepada aku orang si Leng, heeh-heeh, jangan salahkan kalau aku Leng Hongya akan bertindak keji dengan memberi pelajaran lebih dulu kepadamu. Li Bun yang sama sekali tak mau menonjolkan kelemahannya, dia berseru pula, Leng Sian Seng adalah seorang ahli ilmu silat kenamaan, masa kalau ada urusan pun hendak diributkan dengan kami sebagai seorang ceprajurit di depan kuda yang sama sekali tak punya kedudukan apa-apa? Silahkan, Leng Sian Seng bila kau ada urusan, silahkan dibicarakan sendiri saja aku menghendaki Komandan Li untuk segera membebaskan Kuan Hong, kata Leng Hongya dingin, kalau tidak titik hehehe akibatnya bisa kau saksikan sendiri nanti, Komandan Li coba kau saksikan di belakang tubuh pun Hongya, berapa banyak jago lihai yang telah siap menantikan perintah Li Bun yang adalah seorang lelaki berdarah panas, sudah barang tentu dia tak akan terpengaruh oleh beberapa kata Leng Hongya sehingga menjadi ketakutan. Kendatipun dia tahu kalau keadaan situasinya sangat tak menguntungkan bagi pihaknya, namun dia selalu teringat akan pengalaman berdarah yang pernah dialaminya, darah panas yang mengalir di dalam tubuhnya serasa mendidih dengan hebatnya, sekujur tubuhnya seolah-olah mengembang besar, dia ingin membalaskan dendam bagi kematian anggota Li Usah Bunnya. Setelah tertawa dingin serunya kemudian, Leng Sian Seng, mengapa kau tidak mencoba untuk memperhatikan orang-orangku? Mereka pun sedang menunggu kalian menyerbu ke dalam, asal kedua belah pihak sudah bertempur, hemkoma siapa menang siapa kalah akan segera kelihatan, ketajaman mulutnya melebih tajamnya semilu, sedikitpun dia tak bermaksud mengalah. Leng Hongya menjadi gusar setengah mati, paras mukanya pun segera berubah menjadi seram dan diliputi hawa pembunuhan. Dengan suara yang keras menggeledek Leng Hongya berseru lagi. Kau anggap dengan sedikit kekuatanmu yang tak seberapa sudah cukup untuk menakut-nakuti kami. Sementara itu, Kuan Lok Khi yang selama ini hanya memandang Libun yang dengan pandangan dingin menjadi naik darah apalagi setelah menyaksikan lawannya bersikap angkus sama sekali tak mau memberi muka kepadanya. Sambil menuding ke arah Libun yang serunya dengan suara lantang, kau kah yang menangkap putraku Kuan Hong? Benar, jawab Libun yang sambil mendengus dingin. Aku mendapat perintah untuk miyaksanakan tugas dan menjemput putramu, Kuan Lok Khi semakin maik darah lagi setia mengetahui bahwa Libun yang atau si Komandan Li yang telah menangkap putra kesayangannya. Seluruh rambutnya serasa berdiri tegak seperti landak, dari balik matanya juga mencorong keluar sinar pembunuhan yang sangat menggidikan hati. Bocah keparat, teriaknya dengan marah, tak kusangka kau berani mengusik keluarga Kuan Kamu HMM berani berbuat demikian. Tentunya kepandayan yang kau miliki sudah terhitung hebat bukan? HMM titik asalkan pun Sanchu berhasil mebekuk dirimu, akan kulihat siapakah yang berani datang menolong dirimu Libun yang mendengus dingin. HMM, Bukit Jitguat Santoh bukan sarang naga gua harimau, apalagi aku Libun yang juga sudah melihat dalam dunia persilatan Kuan Toa Sanchu, lebih baik kita membicarakan masalah yang penting saja, dengan mengulur waktu terus-menerus sesungguhnya keadaan tak menguntungkan baik untukmu maupun aku, apanya yang menguntungkan jengeknya Kuan Lok Khi sambil tertawa seram. Aku mah tak percaya dengan segala macam permainan sesat saudara Leng, saudara Sili ini tampaknya seperti bersikap kurang sopan terhadapmu biar lohu tangkap manusia ini baru ku serahkan kepadamu. Dia bertepuk tangan dengan pelan, kemudian berseru, siapa di antara kalian yang hendak menghadapi Lito Aya ini? Dari belakang tubuhnya segera berkumandang suara teriakan keras, sesosok bayangan manusia meluncur dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat sebuah cengkraman segera diayunkan ke tubuh Libun Yang. Liban yang sama sekali tidak bergerak, dia seolah-olah siap menunggu datangnya cengkraman kilat dari lelaki tersebut. Mula-mula lelaki itu nampak agak tertegun, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak dengan bangganya, sebuah ayunan tangan segera berhasil menotok jalan darah Libun Yang. Tiba-tiba Kwan Lok Kahi menjadi tertegun, tegurnya dengan cepat. Eh, 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 tunggu dulu. Komandan Li mengapa kau tidak melancarkan serangan balasan, dengan suara berat Libun Yang mengangkat bahunya, kemudian menyambut sambil tertawa. Buat apa kau mesti melancarkan serangan balasan? Berada di bawah wuungan rumah siapa yang berani tak menundukkan kepalanya? Toa Sam Chu, kau boleh turun tangan dengan sekehendak hatimu, asal aku orang Shili mengerutkan dahi, anggap saja aku bukan seorang hohan, cuma kau pun harus mengerti, putramu berada di tangan kami, asal aku orang Shili sampai menemukan sesuatu yang tak beres, kemungkinan besar putramu yang akan ketimpa sial lebih dulu, Kuan Lok Khi segera mendengus dingin. Hom, rupanya kau hendak menggunakan care tersebut untuk menakuti-nakuti aku, HMM, buat apa aku mesti menakut-nakuti dirimu. Kenyataan akan segera terlihat, Toa Sam Chu, pemimpin kami sengaja mengutusku datang kemari, dia ada pesan beberapa patah kata kepadaku sebelum aku datang ke sini. Ini apa yang dia katakan seru Kuan Lok Khi sambil memandang ke arah Libun yang dengan penuh kebencian. Libun yang mengebaskan tangannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman lelaki tersebut, kemudian katanya, Pergilah kau ke depan dan undanglah Tua Bangka Shikuan dengan berlegah hati, bagaimana dia menghadapimu bagaimana pula kita menghadapi Kuan Hong, paling-paling satu lubang dibayar dengan satu lubang, siapapun tidak berhutang kepada siapa, paras muka Kuan Lok Khi berubah hebat, saking gusarnya dia sampai mengulapkan tangannya dan menyuruh lelaki tersebut mundur. Sekarang dia baru benar-benar merasakan seriusnya persoalan tersebut, dia pun cukup mengetahui bahwa Tin Chua merupakan seorang manusia yang cukup berbahaya, tampaknya perempuan itu seperti telah menduga sebelumnya bahwa dia bakal menawan Libun Yang. Tapi setelah berpikir sebentar katanya kemudian sambil tertawa seram, Komandan Li, aku harap kau suka menyampaikan kepada pemimpinmu bila mana dia masih ingin mempertahankan keselamatan dari leluhur anggota Li Usaw Bunnya, harap dia segera membebaskan Kuan Hong dari sekapan lebih baik ucapanmu itu kau sampaikan sendiri kata Libun Yang tegas perkataanku tidak masuk hitungan, sambil merimparkan kepalanya Libun Yang di depan matanya, Komandan Li, pemimpin kalian berada di mana Libun Yang segera menuding kuil bobrok di belakang tubuhnya sana, kemudian berkata, pemimpin kami menantikan kedatangan kalian berdua di dalam sana, apabila kalian berdua tidak ada urusan lain. Silahkan masuk ke dalam kuil itu dan memperbincangkan sendiri masalahnya dengan pemimpin kami, siapa tahu hal ini jauh lebih baik daripada menggunakan kekerasan dengan begitu saja baik seru lenghong ya. Kemudian, aku dan saudara Kuan akan memperbincangkan sendiri masakah ini dengan pemimpin kalian, tapi Kuan Lok KHI kembali menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak. Di balik kesemuanya ini sudah pasti terdapat hal-hal yang tidak beres, lebih baik kita bertindak dengan lebih berhati-hati, bisiknya. Siapa tahu belum habis dia berkata, Kiong Go Nio sudah mencemplak kudanya dan memburu ke depan dengan cepat, dia amat menguatirkan keselamatan putranya maka sambil memburu ke depan, umpatnya dengan amat gusar. Tua bangka celaka, apalagi yang kau pertimbangkan. Semuanya ini gara-garamu sendiri, jika anak Hang sampai menemui sesuatu musibah, pertama-tama kaulah yang akanku jaga lebih dulu Kuan Lok KHI tertawa getir. Hujin, kau jangan berteriak macam begitu, paras muka Kiong Go Nio berubah menjadi membesi serunya dengan amarah yang makin berkobar. Bagaimana? Anak itu milikku, dia adalah satu-satunya jiwa ragaku, jika anak Hang bisa keluar hari ini dengan selamat. Urusan agak mendingan, tapi kalau dia sampai mampus di tangan orang HMM, kau si tua bangka celaka juga tak usah bermimpi bisa hidup lebih lama, kemudian sambil melotot ke arah Libun yang dengan penuh amarah, serunya lagi, ayo berangkati Onio akan menjumpai lontai busuk iu mendengar si nenek jelek itu berani mencaci maki kekasih hatinya dengan sekehendak hatinya, kontan saja amarah Libun yang berkobar, teriaknya dengan suara dingin, hei, kalau berbicara taulah sedikit sopan santun santu hujin, kau sendiri pun seorang perempuan, kau seharusnya mengerti akan martabat seorang wanita. Bila aku mengumpatmu dengan kata-kata kotor semacam itu, bagaimanakah perasaanmu sendiri cihis jerit kiaungger Onio sambil mengayunkan tangannya melancarkan sebuah pukulan, kau berani memberi pelajaran kepada Onio tanda tanya. Bangsat Libun yang segera merendap kai kepalanya menghindarkan diri dari serangan tersebut, hawa amarah menyelimuti seluruh wajahnya dengan suara menggeledek dia membentak. Aku tak sedih cepcok mulut dengan nenek kriyot macam kau, sedang kau pun tak usah mengganggu lagi kemudian sambil berpaling ke arah Leng Hongya dan Kuan Lok Kahi, katanya lagi dengan suara lebih lembut, silahkan kalian berdua. Apabila kalian enggan memberi muka, aku pun tak punya waktu untuk menemani kalian merasakan angin malam di sini, aku harus segera kembali untuk menyampaikan laporan menyaksikan Libun yang ada maksud untuk meninggalkan tempat itu, Leng Hongya segera melirik sekejap ke arah Kuan Lok Kahi. Dia cukup mengetahui keraguan orang, maka serunya dengan suara enteng, Saudara Kuan, harapkah segera mengambil keputusan titik Kuan Lok Kahi pun, tahu kalau keadaan tersebut tak bisa dibiarkan berlangsung terus, sudah puluhan tahun lamanya memimpin kaum sesat dari dunia persilatan, tapi belum pernah dipecundangi orang seperti apa yang dialaminya hari ini, seandainya dia tidak menguatirkan keselamatan dari putranya. Kemungkinan besar Libun yang telah dibunuhnya semenjak tadi. Maka dengan wajah penuh penderitaan, dia berkata kemudian, apalagi yang perlu dikatakan sekarang. Saudara Leng, harapkah suka menemani siau tentu pergi ke sana. Aku ikut buru-buru kiau enjionio melompat maju ke depan. Libun yang menaruh kesan yang amat jelek terhadap nenek baul itu, menyaksikan sikap lalisah dari perempuan tua tersebut, dia segera menarik muka dan berkata dingin, maaf pemimpin kami hanya mengundang kedua orang itu, sedang kau lebih baik tunggu saja di sini sambil menikmati angin barat laut. Bila persoalan telah selesai, kau boleh unjukkan sifat kebencianmu itu. Kau tidak memperkenankan aku ikut teriak kiau enjionio dengan penuh kegusaran. Ini perintah teriak Libun yang mendongkol pula, pemimpin kami hanya mengizinkan dua orang masuk-masuk ke dalam, apabila bertambah dengan satu orang lagi, hmm.hekwantoasawya kalian mungkin akan mengayami penderitaan yang jauh lebih parah lagi, Kiong Goonimar menjadi amat terkesiap, buru-buru dia berseru, tua bangka celaka, biar lonio yang masuk hujin dengan gemas dan jengkel kwan lok khai berteriak keras, kau harus tahu, saat ini adalah saat apa. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan selembar jiwa anak kita dulu, lebih baik kau menunggu saja di sini, asalku beri tanda, kau boleh memimpin mereka semua untuk menyerbu ke dalam, kemudian sambil mengulapkan tangannya, dia berkata lagi, Komandan Lee, sekarang mari kita berangkat, mereka bertiga bersama-sama naik ke atas kuda tunggangan masing-masing dan melanjutkan perjalanan ke depan, hingga bayangan punggung mereka lenyap dari pandangan, Kiong Goonio baru mengumpat-umpat dengan mangkelnya, lalu memandang ke arah kuil bobrok tersebut dengan pandangan tegang, cemas dan panik. Sudut ruang tengah gelap gulita, suasana hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Separuh lilin yang berada di meja altar di ruang tengah, entah sejak tahun kapan telah padam, kini yang tersisa hanya abu yang tebal serta sarang laba-laba yang mengotori setiap sudut ruangan. Di tengah ruangan nampak dua buah lentera memancarkan sinar yang redup, waktu itu seorang anggota liusah bun sedang menambah minyak ke dalam lentera sehingga sinarnya kembali menjadi terang. Tin Chu Hoa yang gelisah dan murung sedang berjalan bolak-balik dengan perasaan tak tenang, dia cukup mengetahui semakin lama kepergian li bun yang semakin tidak menguntungkan keadaan tersebut baginya. Dia berjalan bolak-balik sambil bergendong tangan, sering ia berhenti sejenak di depan meja altar dan mencoba untuk membangkitkan kembali harapannya. Bahkan sambil mengangkat kepalanya memandang patung arca yang setengah roboh, mulutnya berkemak kemik membaca doa, Lohon, wahai Lohon, tolonglah keselamatan dari segenap anggota liusah bun kami. Patung arca setengah roboh yang berada di belakang meja altar adalah sebuah patung Lohon bertangan seribu, dibalik keangkerannya terpancar kesucian. Meski kuil itu sudah lama terbengkalai, namun patung tersebut masih memancarkan keangkeran serta kesucian, semacam perasaan hormat masih tertanam di hati siapapun. Hai mana membuat Tia Chuhua yang di waktu-waktu biasa tak percaya dengan segala macam bentuk dewa dan malaikat, kini timbul pula kepercayaannya. Liyong Tian Im dapat menyaksikan ketidaktenangan Tien Chuhua, dalam hati kecilnya timbul suatu perasaan sedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata, dia memandang sekejap ke arah perempuan itu, lalu pikirnya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, andai kata di dunia ini benar-benar terdapat sin ieng, kuil ini tak akan terbengkalai dan ditinggalkan para jemaahnya, kalau dewa sendiri pun tak dapat melindungi patungnya, apalagi melindungi orang lain, berpikir demikian, katanya kemudian dengan suara pelan. Pemimpin, tampaknya kau seperti merasa amat tidak tenang Tien Chuhua menghela nafas panjang. A.A. Ilyong Shao Hiat, aku cukup mengetahui tentang kekuatan yang kumiliki sekarang, dengan jumlah kami yang begitu minim, sungguh mana mungkin bisa menghadapi serangan dari Jit Guatsan yang begitu tangguh, coba bayangkan sendiri, bagaimana mungkin hatiku tidak gelisah, tatkala kesulitan sedang berada di hadapan kita, sudah seharusnya kita tunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut, kata Lyong Tian Im dengan tegas, asal kau memiliki keberanian sudah pasti akan unggul dari setiap kesulitan. Pemimpin Tien, sekarang bukan masalah jumlah orang yang lebih banyak, melainkan masalah kita sendiri apakah mempunyai persatuan yang seiyasekata Tien Chuhua menghela nafas panjang, A.A. I. Aku percaya penuh terhadap orang-orangku, aku pun percaya anggota Li Usah Bun bertekad untuk mempertaruhkan jiwaraganya demi melindungi keselamatan nama perguruan. Cuma Komandan Li sudah pergi begini lama, hingga kini dia belum juga kembali, aku benar-benar merasa khawatir sekali atas keselamatan jiwanya, apalagi jika pihak lawan mengeluarkan suatu tindakan yang keji dan sama sekali di luar dugaan untuk menyiksa dirinya kau tak usah khawatir, kata Lyong Tian Im sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Komandan Li merupakan seorang jago lihai dan pandai, aku yakin dia tak berakal melakukan sesuatu kesalahan yang bisa berakibat fatal sulit untuk dikatakan, kata Tien Chuhua sambil menggeleng, dalam hidup manusia bisa beberapa kali melakukan perbuatan tolol justru di dalam melakukan ketololannya itulah dia bisa merusak suatu pekerjaan besar aku khawatir kalau dia, pada saat itulah. Dari luar ruang kuil sana berkumandang suara teriakan keras.